Kalau memang pasanganmu suka menyinggung perasaannya, anggap saja itu kayak duri, memang lidahnya kayak duri, ya sudah kalau memang sudah tahu kayak duri begitu ya, ya tinggal kita bagaimana menghindar saja. Yang sudah tahu mengsefatnya begitu, kan ada orang baik hati tapi lesanya tidak baik. Kalau memang sudah begitu ya jangan dipikirin. Jadi depresi di keluarga itu permasalahannya adalah tidak saling menjaga perasaan. Atau dia sensitif, gampang tersinggung. Makanya jangan anda gampang tersinggung. Kalau memang pasanganmu suka menyinggung perasaannya, anggap saja itu kayak duri, memang lidahnya kayak duri, ya sudah kalau memang sudah tahu kayak duri begitu ya, ya tinggal kita bagaimana menghindar saja. Yang sudah tahu mengsefatnya begitu, kan ada orang baik hati tapi lesanya tidak baik. Kalau memang sudah begitu ya jangan dipikirin. Kita menguatkan hati, menguatkan mental. Biarpun itu salah, tidak benar. Makanya jangan sampai kita ini nyuruh orang sabar, kita sendiri tidak mau mencoba untuk berperilaku yang baik. Kamu harus sabar, memang aku begini, ini kan kurang ajar ini. Ya kalau sudah kamu sadar begitu, berbuat dong. Memang nasihatnya harus sabar juga sah. Tapi kita sendiri berubah. Di rumah kita, kalau di samping rumah mungkin, kita rumah, di dapur rumah kita itu ada satu lantai, cuma di situ mungkin karena rumah bergunungan ada batu yang nonjel begini. Sehingga mau dipangkas tidak bisa. Ditinggikan terlalu banyak. Sehingga itu kita pernah kesandung. Dia juga ketubur sampai tumpah. Coba jatuh kita. Jadi kalau kita lewati itu tinggal minggir saja, tidak usah marah-marah. Eh, gara-gara kok batu itu. Ini batu, kena ngajar. Itu stresnya kita. Sama kalau suamimu yang ngomongnya kasar, tapi kan dia ada baik hatinya juga. Jadi jangan gampang kita itu menghisap, menghitung satu lebih satu perilaku pasangan. Anak saya, ini saya, nafaka saya, tidak dapat jadi ini. Dia tidak beri nafaka, bukan karena tidak mau. Akan tapi, karena memang dia tidak bisa. Memang kalau kemudian permasalahan, anggap suami saya pelit. Pelit. Baiklah, suamimu pelit. Oke, pelit. Tapi jangan sampai pelitnya suami itu menjadikan kau stres. Nah, kalau selagi dirimu sudah punya uang, ya kau cukupi. Ada masalah permasalahan berlanjut atau tidak. Ini tidak usah pakai gampang stres-stresan. Jadi kita perlu pandai menghibur diri kita hari ini. Karena permasalahan terus akan menumpuk. Itu menjadikan rumah tangga itu tiba-tiba berantem tidak paket. Permasalahan sedikit ribut, permasalahan ribut, 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 ribut. Dan itu jangan kapis pelik. Ributnya itu akan menjadikan semakin kuat. tekanan depresinya. Tekanan mentalnya itu. Dia akan menjadikan sebab seorang ibu kenapa membunuh anaknya. Bahkan kenapa? Mungkin bercita-cita membunuh suaminya. Atau mungkin na'udhubillah bunuh diri. Lihat di mana tempatnya. Neraka. Jadi tidak akan seorang punya iman masuk wilayah binuh diri. Dia ingat Allah. Nah, karena kalau bunuh diri biarpun sebesar apun depresi, itu sebetulnya karena dia sudah tidak mengagap tidak ada solusi, tidak ada Allah. Sebesar apun depresi, makanya jangan masuk depresi. Jadi kita harus pandai menghibur diri. Bagaimana kita itu adalah? Bagaimana menyikapi permasalahan kita? Supaya kita tidak merasa tertekan, tertekan, tertekan. Jadi begitulah. Jadi mulai hidup Anda, suami istri, dalam berbatangga itu menjaga perasaan. Yang kedua, jangan gampang tersinggung. Jadi kalau sudah gampang tersinggung, itu biasanya kurang merendung. Kalau dibilang begitu sama suami saja, kok langsung, wah sakitnya habis-habisan. Tidak selesai-selesainnya. Berarti dia itu sensitif. Cuma dikatakan begitu, bukan cuma bu ya, tapi dia mengolok saya. Oke. Tapi dia yang mengolok, jangan sampai kita semakin sakit. Itu berbahaya di mental kita. pembendahannya tidak dengan membalas. Tinggal mungkin mengirim surat atau bahasa, suamiku tercinta, kenapa abang ngomong begitu, mohon maaf. Ayo kita selesaikan dengan baik. Kalau suami lagi ngomong enak, lalu kita balas, balas dengan kalimat jelek, apakah akan berhenti mulutnya? Mungkin akan bertambah lagi, kampus kotornya keluar lagi. Diucapkan lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah jadi, harapan kami dalam rumah tangga adalah, yang pertama adalah, menjaga perasaan. Kalau ternyata dirimu tidak bisa memberi nafakah, karena memang tidak mendapatkan uang dan riski, maka kata maafkan perlu. Atau diganti dengan yang lainnya, dengan perhatian yang lebih kepada istri dan sebagainya. Di sisi lain, istri tolong, suamimu pulang itu, di saat tidak membawa riski, dia sudah kebetaran. Jangan ditambah takut dengan suaramu yang lantang. Begitu sebaliknya, seorang istri, di saat mungkin ada kekurangan dalam dirinya, dia tidak, jangan ragu untuk mengatakan maaf kepada suami, dan diganti dengan pelayanan yang lainnya. Dengan pengabdian yang lainnya, sehingga hidup itu akan, akan mudah dilewati. Tidak dikit-dikit marah dan emosi. Kemudian setelah itu, setelah itu, di dalam kebersamaan ini, membiasakan, ini termasuk hal yang sering dilupakan, membiasakan kita ini, dalam rumah tangga, ada satu rambu-rambu ya, membangun satu komunikasi yang baik. Sehingga ada satu rumus yang sama hidupkan, yang perlu dihafal oleh siapapun ya, biasakan budaya mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Tulis yang gede depan pintu. Mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Itu penting banget, ada orang itu tidak pernah meminta maaf, sehingga bikin kesel. Dan mudah memaafkan, itu menjadikan legah kita. Sehingga akan depresi-depresi akan mudah terpangkas dengan kebiasaan yang baik ini. Kurang lebihnya seperti itu, semoga Allah menjaga keluarga kita semuanya. Terusnya itu permasalahan komplek, sebabnya bermacam-macam. Ya, sebabnya kadang-kadang ngurus anak kadang-kadang ini. Akan tapi, paling tidak rambu-rambunya seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita daripada hal-hal seperti itu. Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, sehingga tetap indah bahagia di dunia hingga kelak di surga. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Saluh ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.